Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbokarno Audio Oke, untuk video kali ini merupakan kelanjutan dari video kemarin ya Yakni PSU setengah gelombang Setelah saya upload videonya Ada yang bertanya Atau minta ya, minta dibuatkan video lagi Cara penyambungan ke driver Ke driver power ini ya Oke Memang permintanya bukan driver ini Tapi menggunakan driver 400W stereo Mohon maaf karena saya tidak punya drivernya Terpaksa saya menggunakan driver SOJL506 Untuk penyambungannya sama saja ya lor ya Pada dasarnya semua penyambungannya sama untuk ke driver Oke, akan saya jelaskan sedikit lagi tentang PSU setengah gelombang ini ya Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan Sejelas-jelasnya ya Untuk cara penyambungan kabel Sekarang akan saya jelaskan untuk penyambungan ke drivernya Oke Ini sudah saya pasang Sudah saya coba tadi ya Hasilnya bagus lor Hasilnya bagus Tapi Silahkan Mau pakai setengah gelombang silahkan Mau pakai Full gelombang atau simetri silahkan Tentunya ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing ya Nah, oke Untuk lebih jelasnya silahkan Cari di Google Dibaca biar lebih jelas Kalau saya terangkan bisa lama nanti durasi videonya Oke Setelah kita merakit seperti ini Seperti kemarin video sebelumnya Sebelum menyambung ke driver Langkah baiknya kita cek dulu tegangan disini Tegangan output dari PSU ini Pastikan tegangan disini imbang ya lor ya Ya Pastikan tegangan imbang antara Positif ke CT Dan CT ke negatif Kan saya contohkan seperti ini ya lor ya Oke Perhatikan nanti layar dari Akometer Oke Untuk jalur proof negatif Saya taruh di CT Untuk positifnya nanti kita colokkan ke positif dan negatifnya Oke Akan saya on kan untuk PSU nya Oke Sudah menyala Sobster sudah menyala Kita lihat Untuk tegangan positif 47,4 Selisih 1 volt ya lor ya Tidak masalah Yang penting tidak terlalu banyak untuk selisihnya ya lor Nah dia naik ya 46,6 47,5 Oke Setelah kita pastikan Tegangan Tegangan Imbang Atau selisih sedikit Tidak masalah Untuk pemasangan Oke Saya matikan dulu disini Akan saya buang dulu tegangan Sisa di Elko Dengan menggunakan Lampu ya Nah seperti ini Dengan Buhlam Agar Nanti untuk pemasangan Tidak Ada percikan nabi ya lor ya Oke Buhlam semakin redup Ya Cukup Kalau menghilangkan Elko ini Kita Konsletkan Bahaya lor Ada percikan Juga bisa Merusak elko nya ya lor ya Oke Saya pasang Ini untuk jalur negatif Dari driver Ini Ground Lalu ini positif Tuh Ternyata masih ada lor Oke Jadi penyambungannya Secara normal ya Ke driver Seperti biasa Penyambungannya Seperti biasa Oke Setelah kita Sambung Kan Saya Nyalakan lagi Tadi saya matikan ya Saya nyalakan lagi Oke Sudah on Ini input Langsung dari HP Seperti biasa ya lor ya Seperti biasa Input langsung Dari HP Ini kabelnya Input Ini speaker Kabel speaker Nah Ke speaker Ya Saya menggunakan 12 In Selection Punya selection ini Speakernya Oke Akan Saya play Untuk Lagunya Lagu sudah play Akan saya angkat Untuk volumenya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!